Ibu Nu'ubid dalam tafsirnya dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi di dalam kitabnya, ya, asar yang datang dari Abdullah Ibu Abbas. Disebutkan, Suatu hari Umar bin Khattab, dia bertanya pada dirinya, Kenapa umat ini bisa berselisih? Nabi-nya satu, Tuhan yang disembah satu, Al-Quran-nya satu, Qiblat-nya juga satu. Kok bisa berbeda-beda? Kok bisa berselisih? Iya, kemudian ditanya kepada Abdullah Ibu Abbas. Abdullah Ibu Abbas radiyallahu ta'ala'an mengatakan, Qur'an Al-Quran. Kami membaca Al-Quran. Wa'alimna fima nuzil. Kami mengetahui, Apa maksud dari ayat ini diturunkan? Apa maknanya? Kami faham, kami tahu. Karena kami langsung berguru dengan Nabi SAW. Kemudian datang orang-orang setelah kami, Yang dia juga baca Qur'an. Sama. Alhamdulillahirrabilalamin. Alhamdulillahirrabilalamin. Tidak ada beda. Tajwidnya sama, Makhrutnya sama, Ikhlabnya sama. Sama semuanya. Tetapi kata Abdullah Ibu Abbas, Wala yadruna fima nuzil. Tapi mereka gak tahu, Apa sebab diturunkan ayat ini? Apa makna dari ayat ini? Apa maksud daripada ini? Mereka gak faham. Kemudian, Mereka memakai akal mereka. Mereka masing-masing memakai, Akal-akalnya. Nah ketika setiap orang memahami Al-Quran dengan akal mereka masing-masing, Disitulah mereka berselisih. Ketika mereka berselisih, Saling mengklaim. Ketika saling mengklaim, Saling menyesatkan. Ketika mereka saling menyesatkan, Kata Abdullah Ibu Abbas, Iqatatalu. Kemudian mereka saling berperang. Saling bunuh-mumbunuh. Jadi siapa yang salah? Islamnya salah atau pemikiran kita yang salah? Iya, Islam tidak pernah salah. Karena Islam datang membawa kebaikan. Tapi orang yang berusaha untuk memahami, Islam dengan akalnya. Inilah yang menjadi sebab dan keliru. Inilah yang menjadi sebab terjadinya perpecah umat Islam. Inilah sebab terjadi peperangan diantara muslimin. Dikarenakan masing-masing mereka memahami Al-Quran dengan akal-akalnya. Nah bagaimana kita bisa bersatu? Bagaimana umat Islam ini bisa bersatu? Umat Islam bersatu, kita semua sepakat. Semua orang Islam pegang Quran dan Sunnah. Semua meyakini Al-Quran dan Sunnah adalah sebuah sumber kebenaran. Nah supaya kita bisa bersatu dengan keyakinan yang sama, sumber yang terbaik adalah Al-Quran. Kita kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ini kecerdasan dari Abdullah ibn Abbas. Dan diterima oleh Umar ibn Khattab. Kejeniusan, ya pandangan yang sangat tajam, dari pandangan Abdullah ibn Abbas diterima oleh siapa? Umar ibn Khattab. Iya. Sumber perpecahan saya ulangi kembali. Sumber perselisihan, ketika setiap orang memahami Al-Quran dengan akalnya.